Berpetualang ke Bukit Maras yang terletak di Kabupaten Bangka dengan pemandangan alam menakjubkan selalu menjadi lokasi favorit bagi pencinta dunia petualang. Pemandangan alam yang indah nan asri dengan rindangnya pepohonan membuat lokasi ini begitu menawan. Namun perlu diingat, jika melakukan pendakian ke lokasi ini, pengunjung wajib mematuhi beberapa larangan yang bersifat adat dan pantangan yang bersifat umum. Sedikitnya ada delapan pantangan yang wajib diikuti yakni pantang mandi di air tanpa berpakaian, pantang bersiul, pantang membawa telur bebek, pantang berkata kotor, pantang membawa ketan, pantang memukul jangkar pohon dengan tongkat, pantang menyalakan api unggun, dan pantang membawa pisang matang. Sementara untuk larangan umum terdapat enam poin seperti dilarang merusak, mencoret, mendebang pohon, merusak ekosistem, dan dilarang membawa senjata tajam. Selanjutnya, dilarang membawa minuman keras dan obat-obatan terlarang, dilarang mengambil apapun kecuali foto dan dokumentasi, dilarang membuang sampah sembarangan yang mengotori spot wisata, dan barang yang akan menjadi sampah wajib dibawa pulang kembali. di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan rembuk pencinta alam se-Kepulauan Bangka Belitung yang kita libatkan kurang lebih sebanyak 100 orang. Ini kita lakukan di Taman Nasional Gunung Maras yang sudah ditetapkan sejak tahun 2016. Dan kegiatan kita antara lain, kita berembuk, berdiskusi, berdialog untuk menetapkan apa-apa saja yang menjadi pantangan dan larangan selama kegiatan mendaki di Gunung Maras ini. Selain pantangan dan larangan yang wajib dipatuhi, kepada tiap komunitas diimbau untuk dapat mempersiapkan keilmuan anggotanya saat ingin mendaki Gunung Maras. Maulana melaporkan dari Bangka Induk, Bangka Belitung. Terima kasih telah menonton!